baik sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat wajibanjar hari ini saya rencananya mau bikinkan konten pesanan sudah lama dan baru kemarin saya baca lagi ya request dari kawan-kawan tentang mesin Lex kode underdale yang ada di dalamnya Oke hari ini saya akan review buat sahabat ini dia saya sudah bawa obing Oke saya sudah bawa alat-alatnya dan kita akan bongkar saya akan keluar dulu dari mobil listrik saya nah jadi ini alat ini mesin les ini sahabat ya Oh apa tadi apa yang mengetahkau ini ini jatuh tadi sudah menyelesaikan hampir 100% dari pembuatan mobil listrik mini saya tenaga surya ini ini dia tenaga surya masuk ke inverter nah super ntar untuk ekspor menjadi 55 volt dan mengisi baterai memutar motor melalui kontrolernya Oke sahabat saya ambil sahabatnya lagi ya mematikan ini Oke kita matikan ulang Oke sudah saya akan angkat dulu ini adalah laptop saya perangkat yang mungkin digunakan untuk bedah bedah peralatan yang diminta oleh kawan-kawan Oke kita bedanya dimana ya sini saja nah buat sahabat-sahabat ini dia mobil listrik saya rakitan saya yang sudah 99% selesai tinggal menghiasi atau apa namanya mainan-mainannya saja lagi mesin las ini salah satunya alat yang mendukung saya yang hari ini akan saya review buat sahabat yang setia dengan channel saya Oke kita akan buka saya kasih tripod dulu ya Oke next sahabat ya ini kita pastikan dulu sebelum saya bongkar untuk nyaranya siapa tahu kita nyala nanti malah salah ya saya yang disalahkan bongkar yang semuanya baik jadi tidak baik nah ini nyala ya ya sahabat mma 130 ini untuk setelan amperenya sampai 113 amper lain untuk kursinya kekebalan dan lain-lainnya setelannya di sini diangkap amperenya menyesuaikan setelan tanpa antara kiri dan kanan Oke kita langsung aja kita buka sama tekan dulu yang jelas mesinnya ini sudah jaris pensiun cepat-cepat aja jadi penampilannya hanya segini trapo yang diandalkan untuk membuat tegangan tinggi ini trapo download ini ya inilah yang membuat keteran prevensi tinggi di dalam sini kemudian membagikan tenaga yang ditemukan untuk ah output kesini hanya gini sahabat ya Nah kontrolernya kontrolernya ini dia chipnya seperti ini langsung aja segini dari chip ini ada penguat apa ah bina chipnya kontrolernya semua disini jadi satu chip kontroler ini jadi kirim ke bot ini ya untuk power kartinanya dan saya lihat ini simpel banget ya teknologinya ini simpel banget karena kenapa tidak banyak tahapan-tahapan jadi dari kebangkit prevensi pengatur prevensi tegangan output kontrolernya ya ini dia langsung dikirim ke sini saya udah belum sentuh nih masih ada listriknya langsung dikirim ke sini ya Nah kemudian membangkitkan osselasi tegangan tinggi prevensinya bukan 50 Hertz sebab lilitannya dikit tapi kabelnya besar berarti prevensinya tinggi kalaunya lilitannya banyak itu prevensi rendah biasanya kalau yang rendah itu kan 50 Hertz untuk tegangan 220 ya dengan hampir yang rendah-rendah saja seperti untuk amplifier dan lain-lain itu headnya rendah ya 50 Hertz Nah kalau nyatik lilitannya besar kawatnya kemudian pembagainya ini sedikit berarti menggunakan prevensi yang sangat tinggi untuk bisa membangkitkan output yang kuat dan arus yang kuat Oke sahabat teman saya mau request ini nomor seri finalnya berapa nah ini dia sahabat ada di dalam sana tuh saya harus melepas nah baut-baut untuk bisa menyingkap itu nomor kodenya oke iya betul finalnya disitu nih ini finalnya berarti ada dua saja satu dua oke tuh dua ini cara melihatnya ini jelas sahabat ya langsung jadi kalau terjadi kerusakan finalnya jebol kalau tidak mau sahabat juga harus mengganti resistor resistor yang ada di sekitar final ini dia hanya melalui terapu switching melalui terapu switching ini ke langsung ke final coba lihat nih jalurnya buat sahabat nih saya tunjuk pakai obeng input ini dari switching ini langsung ke nih ke final sini ya nah resistor 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 ini langsung dia masuk ke sini satu dan dua ini dua final final 1 final 2 jadi berikunsi tinggi di input ke sini kemudian masuk ke ini lilitan ini lilitan yang besar di sebelah nah yang ini lalu tings fungsinya di udah untuk apa ya Oh ya ke di udah di udah itu untuk menyiarahkan arus keluaran ya jadi keluarannya ini ke di udah ini nih ini ke di udah ini dia udah satu di udah dua di udah satu di udah dua ya di udah satu di udah dua ini plus yang ini nih yang ini plus tuh min ya min ya betul min ini min kan yang plus yang di yang di tengah nih di udah plus tengah-tengah berarti ini yang ke bodi itu min kita lihat yang ke bodi nah ini bodi di udah min itu plus ya plus ya sahabat ya plus ya ya plus nih ini plus iya kalau digambar di udahnya ini ini yang plus yang tengah tadi Hai sahabat bisa lihat kan tadi sudah saya sorot selamat menikmati kita kembalikan dulu untuk kalau dikembalikan dari masang pipasnya tidak bisa nah ini sudah terlihat oke selamat ya buat sahabat yang mau tahu ini kode atau nomor panel ini berapa bisa dilihat ayo ada yang bisa lihat ini dia tuh kita gosok lagi ya Nah itu dia ini yang asli ini nomor panel yang asli ini harganya kalau di banjarmasin berapa angkanya belum terlihat sahabat itu dia belum terlihat ya saya kasih lampu coba itu hari bisa baca tidak udah saya foto sampai nanti saya besarin oleh komputer difokus sudah oke itu dia udah terlihat sahabat kita foto lagi nah ya sahabat sudah berhasil saya mempiukkan kode dari untuk vena mesin ini oke sekarang kita kembalikan kita pasang lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan di sekitar transistor tadi tidak ada apa elemen-elemen lain hanya transistor dan kapasitor kecil oke yang selanjutnya chip ini saya tidak bisa menjelaskan saya tidak bisa menjelaskan chip ini karena kecil-kecil semua ini sejenis pakai memori dan lain-lain ini sudah kotor banget ya seharusnya saya bersihkan aja nih sambil-sambil saya bersihkan kita langsung coba sahabat ya belum ditutup siapa tahu dia meladak disitu ya setelah saya buka biar jadi konten yang paling seru sebab tugasnya sudah selesai itu mobil listrik saya tuh sudah selesai tuh nyaris selesai sih paling hanya membenahi atau mengganti-ganti mobil istri bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim semua baut sudah terpasang tercori baut copper copper box kita akan pasang ke listrik bismillahirrahmanirrahim dan kita hidupkan apakah ada ledakan bismillahirrahmanirrahim wuh langsung hidup itu dia saya tidak bisa coba karena tidak bawa apa namanya tapi ini dia ada ada kalau ininya normal berarti normal aja oke pikunya lampunya oke sip sahabat demikian baru bagi saya kali ini tentang mesin belas ini dia miripnya ucihahaha jenis panelnya itu ya tidak tidak jauh berbeda hanya dayanya saja yang mungkin beda-beda ampernya karena kan yang membedakan ampere itu jumlah transistor venal yang digunakan atau mosfet yang dipakai ada yang dua saja yang ini kan dua saja mosfetnya ternyata tadi saya lihat dua nya diudul ada yang empat ada yang enam tergantung ampere 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 dari ini saya beli tahun 2021 sahabat bisa lihat review saya tentang mesin ini di video sebelumnya tahun berapa ini ini akhir tahun 2002 ya akhir dari tahun 2002 saya review lagi mesin ini beginilah kondisinya ini inilah posisinya sahabat dan saya masih asli belum pernah di servis kalau di servis di servis di servis apanya paling penelnya mati dibuang saja sebab harga penelnya ini mahal juga ya lumayan mahal Rp50.000 kalau di Banjarmasin entah di tempat anda bagaimana ya sahabat oke terima kasih sudah menyimak video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat cinta mesin las uji ha mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu yang belum naik like dulu itu dia mobil listrik saya yang saya untuk perlihatan saya selamat dan saling teman saling 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 saling